Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi Sabtu 14 Mei 2022. Kali ini media Suara Semesta mengangkat informasi tentang Diduga Oknum TNI dan warga pukuli seorang pria di Medan Helvetia. Video Diduga Oknum TNI bersama warga sipil memukuli seorang pria viral di media sosial. Kejadiannya terjadi di Warung Tua Jalan Pembangunan Gang Sejahtera Kecamatan Medan Helvetia. Video viral tersebut berdurasi 25 detik. Terlihat ada warga mengangkat pria baju putih dengan wajah yang sudah lebah membiru. Tanpa ada lima warga yang mengangkat pria baju putih tersebut. Di dalam video itu terdengar warga yang mengatakan inilah disikses selama tentara. Inilah sampai hancur masyarakat kecil. Kami hanya datang untuk membantu karena dia ini tidak mampu. Kami bawa ke rumah sakit, kritis di pukuli. Peredar di media sosial kejadian tersebut terjadi pada 10 Mei 2022 sekitar pukul 12 malam. Tertera di media sosial terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seorang Oknum TNI dan tiga warga sipil terhadap Edward Marulis Tua Hutapea. Kedua mendapatkan luka parah, yakni patah tulang rahang, tulang tengkorak, dan pendarahan dari telinga. Atas kejadian tersebut, pihak Polsek Helvetia telah coba untuk melihat ke lokasi kejadian untuk memastikan. Untuk kejadiannya benar, korban membuat laporan ke Polresta Abismedan. Peristiwanya serupa dengan video yang tersebar. Perkara mabuk. Ketika nitreskrim Polsek Helvetia, itu Teo, Sabtu 14 Mei 2022. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara susta mengucapkan terima kasih. Terima kasih.